Pemenggaraan pemengutan suara ulang pada TPS 10 Dusun Kaliawi Desa Kubu Batu Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, hari ini berjalan dengan kondusif. Pemengutan suara ulang itu terdiri dari 259 daftar pemilih tetap dengan undangan 198 orang, hadir 95 orang menggunakan surat undangan dan kartu tanda penduduk. Ketua TPS 10 Desa Kubu Batu, Safawi dalam arahannya selalu menjaga dan lebih teliti lagi saat menjalankan pemilihan, ada pun saksi pada pemilihan untuk dikali ini dihadiri oleh tiga orang saksi partai, diantaranya saksi partai PKS, saksi partai Gerindra dan saksi partai Golkar. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah mengatur secara jelas mengenai batas waktu dan faktor penyebab dilakukannya PSU. Pada kesempatan itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadona dalam tinjauannya di lokasi pemilihan ulang menyampaikan kepada wartawan, bahwa pemengutan suara ulang ini dilakukan dikarenakan ada kejadian khusus sehingga harus mengulang pemilihan DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD. Alhamdulillah, dari awal persiapan dan juga sampai ini sudah mulai perhitungan suara, itu semuanya kadangnya lancar semua, tidak ada kendala apapun. Antusiasma masyarakat juga yang hadir, sesuai ekspektasi juga, Dari angka sekitar 80% dari 259, ini sudah hampir 200 yang hadir, sehingga yang antusias dan animo masyarakat untuk PSU ini cukup tinggi. Karena kita khawatirkan kan tadinya kan masyarakat sudah tidak mau lagi habis ke TPU karena mempunyai perhitungan apa. Tapi Alhamdulillah di Kubu Batu, berarti dari sisi penyelenggara dan juga masyarakatnya, sepakat untuk mensukseskan pemilu 2024. Alhamdulillah tadi tidak ada awal yang menjadi kendala ya, semua lengkap, tugas KPPS semuanya lengkap, tugas pendamping TPS juga ada, PKNG ada, saksi-saksi partai juga ada, Di tempat yang sama, Kapolres Pesawaran AKBP Maya Heni Hiti Jahubesi dalam keterangannya mengatakan bahwa kami dari pihak keamanan Polres Pesawaran menurunkan kurang lebih 60 personil, adapun ke 60 personil itu terdiri dari PAMS tertutup baik yang berpakaian dinas maupun tidak berpakaian dinas, di sini kita sama-sama mengawal suara-suara rakyat, katanya di lokasi PSU Kubu Batu. Selain itu, Kapolres melanjutkan suara-suara rakyat itu di sini kita kawal untuk disampaikan kepada bangsa dan negara ini. Karena ini antusiasnya masyarakatnya cukup tinggi, kami dari Polres Pesawaran melakukan bakti kesehatan bukan untuk personil Polres saja, tapi semua petugas penyelenggara, baik dari Bawastu, KPU, KPPS, BPK, Panuas, kemudian teman-teman wartawan juga tadi ada yang cek kesehatan, dan ini kita berharap bahwa masyarakat ini juga bisa untuk sehat pada saat, memastikan mereka sehat dan juga bertugas pada saat melakukan PSU. Pemungkutan suara ulang itu, selain diikuti oleh masyarakat Dusun Kaliawi juga dipantau oleh berbagai instansi terkait baik dari pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran, TNI dan Polres Pesawaran, Bawaslu Provinsi Lampung, KPU Pesawaran dan Ormas Desa setempat. Dari Kubu Batu, Tim Bintang melaporkan.